Kisah Rabiah Dia pengen tau Salat malamnya Rasul Nginep dia Di rumah bibiknya Begitu dia dengar Rasulullah bangkit Bangun dari pembaringan Maka ngelompat Wah dia lompat Kemana dia Kamar kecil Ke toilet Dia isiin air Buat Rasulullah Maka begitu dia sudah bersihin itu semua Rasulullah senyum Silahkan Rasul, silahkan Kata Rabiah Senyum Rasulullah Maka ngunin Rasul buang hajat Habis selesai buang hajat Rasul pengen hudu Begitu Rasul pengen hudu Masuk lagi menyeruak Rabiah kecil sambil mengatakan Rasul, biarkan aku yang tuangin Rasul Supaya Rasul hudu Maka melihat anak ini Hotel Iman Sepagi itu sudah bangun Dan melayani Rasul Rasul ngomong begini Salmi ya Rabiah Nak Meminta apa Sama ayah Anak anda Kalau usia 10 tahun Pak Kalau anda bilang Mau hadiah apa Kira-kira dia nyebut apa pak Tolong jawab PS Sepeda HP Begitu kira-kira Maka anak kecil Bernama Rabiah ini Mengatakan Aku minta Rasul padamu Aku menjadi pendampingmu Nanti di surga Masya Allah Iman Anak ini Minta jadi pendamping Rasul surga Rasul senang Natapnya Iman Tapi Ini anak Umur 10 tahun Ada di musjid Ntar kalau misalnya SMP SMA Dia kena narkoba Dia kena Paparan pornografi Siapa bisa jamin Maka Rasul mengatakan Jangan yang itu Yang lain Coba minta Maka anak kecil itu Makin meningi Suara yang mengatakan Itu yang aku minta Tidak ada yang lain Maka Sekecil itu Ngotot Pengen menjadi pendamping Rasul Di surga Maka Rasul mengatakan Ini Nah Kalau kau pengen Menjadi pendamping Di surga Tolong aku Ala nafsika Untuk nolong dirimu Bekasrat disujud Dengan Memperbanyak Sujud Yee-hah Terima kasih telah menonton